Bapak-Ibu, itulah tadi gambaran mengenai landasan terciptanya produk terbaru kita, Riox Life ImGuard. Sekarang kita bahas mengenai apa sih keunggulan dari ImGuard. Di sini kita tahu bahwa ImGuard ini adalah produk supplement kita yang fungsi utamanya itu adalah meningkatkan imunitas tubuh. Jadi ini adalah supplement kesehatan untuk meningkatkan kekebalan tubuh kita atau imunitas tubuh. Kemudian ImGuard ini dapat meningkatkan perlindungan terhadap patogen. Apa sih itu patogen? Jadi patogen ini adalah sejenis kuman, yaitu mikroorganisme yang kecil, yang sangat kecil. Seperti contohnya adalah virus, bakteri, jamur yang dapat mengakibatkan penyakit atau infeksi pada tubuh kita. Jadi ImGuard akan melindungi kita dari patogen-patogen ini. Kemudian fungsi dari Riox Life ImGuard berikutnya adalah menguatkan respons peradangan yang sehat. Nah yang selama ini kita tahu peradangan itu kan selalu itu adalah suatu hal yang buruk, yang tidak baik untuk tubuh kita. Nah namun sebenarnya peradangan itu juga baik selama peradangan itu tidak berlebihan. Jadi ada peradangan yang sehat juga. Dan untuk Riox Life ImGuard ini akan meningkatkan atau menguatkan respons peradangan yang sehat. Nah nanti detailnya kita akan menjelaskan sama-sama. Oke, untuk selanjutnya manfaat utama dari Riox Life ImGuard ini juga dapat mengurangi gejala flu, alergi, reumatik, dan lain-lain. Karena akan meningkatkan daya tahan tubuh kita. Nah untuk fungsi-fungsi dari yang disebutkan tadi, kenapa ImGuard ini bisa bermanfaat seperti ini? Karena ada bahan aktif di dalamnya, tiga bahan aktif di dalam Riox Life ImGuard ini, yaitu M-Guard, resveratrol, dan vitamin C. Yang ketiga bahan aktif ini dapat meningkatkan daya tahan tubuh kita, manfaat utamanya. Nah di sini jangan keliru ya Bapak Ibu, jadi M-Guard itu adalah suatu nama bahan dasar. Jadi M-Guard ini adalah bahan dasar aktifnya dari produk. Nah kemudian ImGuard, Riox Life ImGuard ini adalah nama produknya. Jadi ImGuard ini adalah nama produk, kemudian kalau M-Guard ini adalah nama bahan dasarnya yang terkandung dalam produk ImGuard. Jelas ya Bapak Ibu? Jadi di sini kita akan bahas satu persatu mengenai bahan dasar keunggulan dari bahan-bahan dasar ini. Pertama, mengenai M-Guard. Apa sih itu M-Guard? Jadi M-Guard ini adalah beta glukan Bapak Ibu. Beta glukan yaitu sejenis serat makanan yang diekstrak dari ragi roti. Dari ragi roti asalnya. Nah M-Guard ini memiliki struktur beta-1316 glukan. Di sini bisa dilihat struktur dari M-Guard adalah beta-1316 glukan yang diekstrak dari ragi roti. Nah apa keistimewaan dari M-Guard ini? Jadi keistimewaannya mengenai beta glukan. M-Guard itu adalah beta glukan. Yang selama ini kita tahu beta glukan juga kan ada yang diekstrak dari gandum atau ot atau serat. Karena kita juga punya bahan dasar dari, masih ingat produk fiber kita juga ada serat yang larut dalam air. Itu adalah beta glukan. Nah itu sama tuh beta glukan, cuma sumbernya berbeda. Nah jadi contoh beta glukan yang sama ini kita tahu dari sumber gandum misalkan. Dia memiliki struktur yang berbeda dengan M-Guard. Jadi beta glukan yang dari gandum strukturnya itu adalah 1-3-1-4. Jadi ini yang fungsinya biasanya untuk lebih mengurangi, mengontrol kadar gula dalam darah, mengontrol kolesterol, kayak gitu. Jadi dia bagus untuk fungsi jantung, untuk kesehatan jantung, kalau yang dari gandum. Dan kemudian juga misalkan yang dari serat, seperti yang ada di fiber. Itu strukturnya 1-4 seperti ini. Jadi ini akan bermanfaat untuk kesehatan usus. Nah berbeda dengan beta glukan yang kita peroleh dari sumber ragi. Nah tapi memang dari hanya beta glukan yang diekstrak dari ragi inilah yang fungsinya untuk imunitas. Karena dia memiliki struktur 1-3-1-6. Jadi hanya dari ragi lah beta glukan yang strukturnya 1-3-1-6 yang fungsi utamanya itu untuk imunitas. Gitu ya Bapak Ibu. Nah itu mengenai M-Guard. Nah kemudian keistimewaannya dari M-Guard ini juga metode ekstraksinya itu memiliki ekstraksi beta glukan ini dipatenkan Bapak Ibu. Jadi M-Guard memiliki metode ekstraksi beta glukannya itu yang dipatenkan. Kenapa penting dipatenkan? Karena metode ekstraksi yang dipatenkan ini tidak akan merusak cabang rantai. Tidak akan merusak struktur yang disebutkan tadi. Jadi artinya kalau misalkan ekstraksi ini tidak dipatenkan atau beta glukan diekstraksi dengan cara yang tidak benar. Dia pastinya akan bisa merusak cabang rantai atau merusak struktur 1-3-1-6 tadi. Jadi jika struktur 1-3-1-6 tadi tidak sama atau rusak, fungsi imunitasnya tidak akan ada. Gitu Bapak Ibu. Jadi ini keistimewaannya. Kita memiliki metode ekstraksi beta glukannya yang dipatenkan. Sehingga kita dapat memastikan juga molekul-molekul M-Guard ini tetap mempertahankan aktivitas aktifnya. Untuk dapat meningkatkan imunitas. Untuk bermanfaat sebagai imunitas. Menguatkan imunitas kita. Dan satu lagi keistimewaannya dari M-Guard. Jadi M-Guard bahan dasar yang kita berikan dalam produk M-Guard ini. Ini sudah berdasarkan standar kualitas Norwegia yang tinggi. Jadi artinya bahan dasar M-Guard yang ada di produk kita ini sudah bersertifikasi. Sudah bersertifikat dari lembaga M-Guard di Norwegia. Di mana itu lembaga yang sangat ketat. Lembaga yang tertinggi di Norwegia. Untuk lembaga M-Guard. Jadi dipastikan kualitas bahan dasar dan produknya terjamin. Itu mengenai M-Guard tadi dan sekarang mengenai sistem imun tubuh. Karena M-Guard dapat meningkatkan imun tubuh kita. Bagaimana mengenai sistem imun tubuh kita? Jadi begini ya Bapak Ibu. Setiap hari di sekeliling kita ini. Sebenarnya terdapat mikroorganisme kecil yang berbahaya bagi tubuh kita. Yang bisa menyerang tubuh kita. Tapi karena sangat kecil ukurannya, kita tidak bisa melihat. Jadi dimanapun kita berada, misalkan contoh di ruangan kantor kita, di ruangan kamar tidur kita. Yang rasanya juga bersih ya. Padahal itu sebenarnya mikroorganisme atau patogen di ruangan itu banyak sekali. Yang bisa menyerang tubuh kita. Tapi sayangnya kita memang tidak bisa melihatnya. Padahal itu bisa menyebabkan infeksi. Bisa menyebabkan infeksi atau penyakit pada tubuh kita. Sedangkan itu pun bisa menyerang tubuh kita setiap hari. Yang patut kita syukuri adalah bahwa kita memiliki sistem imun di dalam tubuh kita. Yang fungsinya untuk melindungi tubuh kita sebagai benteng yang melindungi tubuh kita dari serangan mikroorganisme yang berbahaya tadi. Dari serangan patogen-patogen yang kita sebenarnya diserang patogen-patogen di setiap hari di ruangan manapun, di manapun kita berada. Tapi tubuh kita memiliki sistem imun. Jadi sistem imun ini akan melawan patogen-patogen yang masuk ke dalam tubuh kita. Nah, makanya sistem imun kita harus kuat, harus kokoh. Namun kalau misalkan sistem imun kita lemah, itu dia yang bisa mengakibatkan kita terjangkit penyakit atau infeksi. Jadi kalau mau tetap sehat, terlindung dari serangan patogen, sistem imun kita harus kuat. Jangan sampai lemah. Nah, kemudian apa sih yang menyebabkan sistem kekebalan tubuh kita ini melemah? Di antaranya ini, tekanan, stres, makanan yang tidak sehat. Contohnya saja tekanan dan stres. Ini sebenarnya setiap orang juga mengalami tekanan. Betul nggak Bapak Ibu? Setiap orang pasti memiliki tekanan. Yang membedakan adalah tekanannya ini dalam jangka pendek, hanya sesaat saja kah? Atau tekanan yang berkepanjangan, tekanan yang berlangsung lama. Nah, tekanan yang berlangsung lama inilah yang berbahaya, yang bisa menyebabkan sistem kekebalan tubuh kita melemah. Nah, kemudian diabetes. Diabetes juga, sorry, obesitas. Masalah obesitas. Obesitas ini kan berkaitan dengan pola makan. Jadi, pola makan yang tidak sehat, kandungan tinggi gula yang ada di tubuh kita, gula ini dapat merusak sistem kekebalan tubuh kita. Nah, kalau sistem kekebalan tubuh kita ini sudah melemah, nah itu akan memicu terjadinya penyakit-penyakit yang berbahaya, seperti kanker dan lain-lain. Nah, apa sih tanda-tanda sistem imun kita lemah? Gimana sih caranya kita tahu kalau sistem imun kita lagi lemah? Nah, yang pertama adalah kelesuan. Kalau kita merasa letih, lemas, lesu, penat, setiap orang juga pasti mengalami sehari-harinya atau dalam beberapa jangka lama, pasti setiap orang mengalami letih, penat. Nah, tapi biasanya kalau sistem imun yang kuat, kalau misalkan kita sudah istirahat, tidur, bangun tidurnya itu kembali segar. Benar nggak? Ya, harusnya seperti itu normalnya. Nah, tapi bagi yang sistem imunnya lemah, walaupun dia sudah tidur, istirahat, untuk menghilangkan keletihannya, kelelahannya, tapi setelah bangun tidur, masih tetap aja lemas, masih tetap aja rasa letih, rasa penat itu masih ada, belum hilang. Nah, itu menandakan sistem imun kita lemah. Yang selanjutnya, mudah jatuh sakit, demam, flu, yang memang setiap orang juga pasti mengalami sakit-sakit seperti ini. Nah, tapi yang normalnya sebenarnya kalau sakit-sakit demam, flu seperti ini, kita hadapi atau kita terkena penyakit ini 2-3 kali dalam setahun. 2-3 kali dalam setahun kita sakit ini, demam, flu, pilek, kayak gitu-gitu kan. Kemudian, untuk penyembuhannya, proses penyembuhannya sekitaran 7-10 hari dalam 1 kali sakit, gitu ya. Nah, itu masih dalam tahap normal, Bapak-Ibu. Tahap normal. Nah, tapi kalau orang yang sistem imunnya lemah, ini bisa mengalami flu yang berulang-ulang, pilek berulang-ulang, dia sering masuk angin, sering demam, nah ini menandakan sistem imunnya lemah, gitu ya. Nah, selanjutnya, orang yang sistem imunnya lemah juga sering mengalami masalah kulit. Ya, karena kulit juga tidak bisa merespon kekebalan tubuhnya, gitu, untuk melindungi dia dari patogen-patogen tadi. Ya, jadi sering sekali mengalami masalah-masalah kulit, gatal, kah, atau apakah, gitu, iritasi, kah, ya. Yang proses penyembuhan luka juga di kulit itu menjadi perlahan. Jadi, lama sekali proses penyembuhannya, gitu. Tadi kan kalau yang normal, sebenarnya proses penyembuhan bisa sekitar 7 harian, ya. Tapi ini proses penyembuhannya tuh, penyembuhan lukanya tuh lama, ya. Nah, kemudian sakit otot dan sendi ini pun jelas, ya. Kalau yang sering, misalkan ada nyeri-nyeri sendi, sakit otot, pinggang, leher, punggung, sakit, pegel, gitu, ya. Nah, sering-sering seperti itu. Nah, ini juga yang menandakan bahwa sistem imun kita lemah, gitu, ya. Nah, ini tanda-tanda sistem imun kita kenapa lemah, ya, Bapak-Ibu. Nah, kemudian, lanjut lagi kita ketahui bahwa mengenai usus dan sistem imun. Nah, ini ada dua hal yang saling berkaitan. Yang selama ini mungkin banyak orang yang tidak menyadari. Padahal usus ini berperan penting dalam sistem imun, ya. Yang seperti kita ketahui, bahwa saluran usus ini fungsi utamanya adalah menyerap makanan yang kita makan. Menyerap nutrisi-nutrisi yang kita makan untuk disalurkan ke seluruh tubuh. Nah, itu fungsi usus, kan. Nah, dari proses seperti itulah, ini akan memungkinkan banyak sekali patogen-patogen dari luar yang akan masuk ke tubuh kita melalui dinding saluran usus, gitu. Nah, oleh karena itu, ya, lapisan saluran usus ini mengandung jaringan limfatik. Yang jaringan limfatik ini fungsinya adalah sangat penting untuk sistem kekebalan tubuh kita, gitu. Jadi, sistem kekebalan tubuh, ya, ini ada sejumlah 70% dari berat badan kita yang berada di jaringan limfatik yang letaknya di saluran usus, gitu loh, Bapak-Ibu. Jadi, artinya saluran usus ini penting sekali untuk sistem imunitas kita. Bayangin, 70% dari berat badan kita, jumlah sistem kekebalan tubuh, 70% dari berat badan kita ada di saluran usus, gitu loh. Ya, ini membuktikan bahwa saluran usus sangat penting untuk peran meningkatkan imunitas tubuh kita, gitu. Jelas sampai sini, ya. Nah, kemudian bagaimana sih cara kerja M-Guard, ya, adakah cara kerjanya di usus, ya. Ya, M-Guard, bahan dasar M-Guard ini bekerja juga di usus, ya, karena M-Guard yang kita konsumsi ini akan diserap oleh kelenjar limfa atau getah bening, ya, di usus kecil. Jadi, akan diserap oleh kelenjar atau jaringan limfatik di usus, yang ada di usus kecil tadi, ya. Nah, ini gambarannya bahwa jaringan limfatik yang ada di saluran usus, ini, ya. Jadi, di jaringan limfatik ini ada suatu area khusus yang namanya payer spats, ya, atau yang dikenal dengan tompok payer, ya. Di sini, di dalam jaringan limfatik, ini ada tompok payer, yang tompok payer inilah yang banyak mengandung sel-sel imun, gitu, ya. Jadi, tompok payer ini banyak mengandung sel-sel imun. Nah, M-Guard yang kita konsumsi ini akan diserap oleh si tompok payer ini. Yang ada di jaringan limfatik, yang jaringan limfatiknya adanya di usus, gitu, ya. Jadi, usus ini sangat penting untuk sistem imunitas kita. Ya, jelas ya di sini, jadi, benar-benar tompok payer ini juga sangat penting, ya, untuk sistem imunitas kita. Karena tompok payer ini akan mengenali patogen-patogen, ya. Dan tompok payer juga akan menghasilkan antibody untuk melawan patogen-patogen yang masuk ke dalam usus, gitu. Ya, nah, itu. Nah, mengenai sel imun. Tadi tompok payer kan banyak sekali mengandung sel imun. Jadi, sebenarnya sel imun dalam tubuh kita itu, apa sih atau siapa sih yang berperan, ya. Jadi, sel imun dalam tubuh kita itu adalah sel darah putih, gitu, Bapak-Ibu, ya. Sel darah putih. Kenapa sel darah putih sebagai sel imun, ya? Karena sel darah putih ini kerjanya itu adalah menelan dan mencerna patogen. Jadi, patogen-patogen yang masuk ke dalam tubuh kita, ini akan dikejar, dikejar terus oleh sel darah putih sampai dapat akan ditangkap, ya, oleh sel darah putih. Jadi, dia akan memakannya, memusnahkannya, ya, sehingga tubuh kita terhindar dari penyakit yang akan disebabkan oleh patogen tadi, gitu. Nah, makanya sel darah putih ini kenapa dibilang sel imunitas kita, ya. Karena sel darah putih itu membantu melawan virus-virus, bakteri, kuman-kuman yang masuk ke dalam tubuh kita. Dan tompok player ini yang memang mengontrol kesehatan usus kecil kita, ya, itu mengenai sel imun. Paham, ya? Jadi, sel imun itu adalah sel darah putih kita, gitu. Sel darah putih ini yang akan melawan bakteri virus yang masuk ke dalam tubuh kita, sehingga yang harusnya itu membuat penyakit pada tubuh kita, kita akan tercegah, terhindar dari penyakit. Kalau itu bakteri-bakteri dan virusnya itu dimakan oleh sel darah putih, gitu. Ya, dimusnahkan oleh sel darah putih. Oke, nah, jadi jelas, ya, apa namanya sel darah putih tadi, ya, sebagai sel imunitas. Dan M-Guard di sini dapat meningkatkan efektivitas sel imun. Ya, bagaimana caranya M-Guard dapat meningkatkan efektivitas sel imun ini, atau sel darah putih tadi? Jadi, caranya M-Guard ini, jika kita konsumsi, M-Guard akan menempel di sel darah putih kita. Ya. M-Guard yang kita konsumsi langsung akan menempel ke sel darah putih ini, ya, yang fungsinya untuk mengaktifkan sel darah putih, gitu. Jadi, sudah menempel M-Guard-nya di sel darah putih, dia akan mengaktifkan sel darah putih untuk melawan patogen-patogen tadi, gitu. Ya, nah, jadi, setelah aktif, ya, sel darah putih ini sudah kembali aktif, ya, karena M-Guard ini bantu untuk mengaktifkannya, ya, sehingga sel darah putih ini akan menghilangkan patogen bisa dengan lebih efektif, ya. Ya, tidak hanya itu, ya, selain dapat menghilangkan patogen lebih efektif, sel darah putih yang aktif pun, dia akan bekerja sama, dia akan mengumpulkan sel darah putih yang lain untuk bekerja sama melawan patogen. Karena sel darah putih ini banyak sekali dalam tubuh kita, jadi dia akan mengaktifkan juga sel darah putih yang lainnya, gitu, ya, sehingga banyak sekali, ya, sel darah putih yang akan banyak melawan patogen-patogen yang masuk ke dalam tubuh kita, sehingga hasilnya akan efektif, tubuh kita akan menjadi sehat, gitu, ya. Nah, kemudian, apa namanya, bagaimana juga, apa namanya, M-Guard ini, ya, bisa aktif, M-Guard ini bisa mengaktifkan sel darah putih, ya, bagaimana bisa berinteraksi dengan sel darah putih, jadi, ini mengenai sel, ya, Bapak Ibu, ini ada sel, ya, yang sebenarnya di setiap sel itu ada yang namanya reseptor, gitu, di setiap permukaan sel, di luar sel ini, di permukaan sel, ya, ada reseptor, ya, yang fungsinya, reseptor ini adalah membantu komunikasi antara sel dengan komponen lain, jadi, reseptor ini sebagai penghubung, ya, atau, apa namanya, alat komunikasi untuk sel ini berkomunikasi atau berinteraksi dengan komponen-komponen lain yang ada, gitu, ya, jadi, contohnya di sini M-Guard, ya, M-Guard ini mempunyai struktur khas, ya, yang dapat mengikat salah satu reseptor di sel darah putih, yang reseptor sel darah putih ini namanya dektin-1, ya, dektin-1 itu adalah reseptor pada sel darah putih, nah, M-Guard ini mempunyai struktur yang khas, yang bisa mengikat dektin-1 ini, sehingga, dektin-1 ini akan sebagai penghubung, ya, sehingga M-Guard ini bisa berinteraksi dengan sel darah putih, makanya bisa menempel di sel darah putih untuk dapat mengaktifkan sel darah putih ini untuk melawan patogen-patogen, gitu, ya, jelas, ya, nah, jadi, M-Guard ini tidak hanya mengontrol sel imun di usus, ya, jadi, bukan hanya di usus saja, ya, M-Guard bekerja, ya, karena sel imun kan juga masih ada di bagian-bagian lainnya, ya, jadi, melalui sistem limfatik tadi, ya, karena kan sistem limfatik bisa menyalurkan nutrisi ke seluruh tubuh, gitu, ya, nah, jadi, M-Guard yang telah terserap di jaringan limfatik pun ini akan dihantarkan ke sel-sel imun di seluruh tubuh, gitu, ya, ya, jadi, M-Guard akan mengaktifkan sel-sel darah putih di seluruh tubuh, gitu, ya, oke, sehingga akan dapat meningkatkan efektivitas sel imun di seluruh tubuh kita, tidak hanya di usus, ya, nah, jadi, dengan aktifnya M-Guard, apa, sel darah putih dengan efektivitas dari M-Guard untuk meningkatkan sel imunnya, ya, M-Guard di sini dapat menghilangkan patogen yang berbahaya dengan lebih efektif, ya, kan, ya, melalui sel darah putih itu, ya, jadi sel darah putih akan bekerja lebih efektif, nih, melawan patogen-patogen, dan kemudian memungkinkan sel imun atau sel darah putih itu juga untuk bertintak lebih cepat dan efektif, ya, karena diaktifkan, ada pendorong untuk mengaktifkan sel darah putihnya dari M-Guard, ya, dan kemudian selain melawan patogen lebih cepat dan efektif, ya, sel darah putih tadi juga dapat mengumpulkan sel imun lainnya, ya, untuk bekerja sama, ya, melawan patogen dengan cepat dan sangat efektif, gitu, ya, jelas, ya, dengan diaktifkannya sel imun, jadi manfaat M-Guard yang mengaktifkan sel darah putih akan lebih cepat dan efektif, Nah, bagaimana sih bisa lebih cepat dan efektif, ya, nah, di sini mengenai sel imun, jadi sel imun ini juga memiliki sesuatu yang spesial sebenarnya Bapak Ibu, ya, memiliki sesuatu yang spesial mengenai daya ingat, ya, kenapa? Karena sel imun dapat membentuk memori ingatan terhadap patogen yang pernah dilawan sebelumnya, gitu, ya, jadi sebenarnya jika kita terserang patogen yang sama, patogen yang sama yang untuk kedua kalinya, gitu, ya, sel imun ini akan ingat, gitu, wah, ini saya pernah melawan patogen yang seperti ini, nih, Nah, akhirnya dia bisa membuat strategi perlawatan yang lebih cepat lagi dari sebelumnya, karena dia sudah tahu, gitu, dia ingat, saya pernah melawan patogen ini, sehingga dia punya, tuh, perlawanan yang lebih cepat lagi, dia akan melawan patogen-patogen lebih cepat dan lebih efektif, nah, itu, apa, kelebihan dari sel imun kita, ya, punya daya ingat yang cukup kuat, gitu, ya, sehingga dengan efektifnya, dengan efektifnya dan cepatnya sel darah putih melawan patogen, kita akan tercegah dari penyakit, gitu, ya, dan MGard juga memungkinkan sel imun untuk menghasilkan antibody dengan lebih efektif, ya, apa namanya, sel imun menghasilkan antibody, ya, sehingga akan lebih memungkinkan kesehatan tubuh kita lagi, gitu, ya, oke, jelas, ya, kenapa bisa lebih efektif, bisa lebih cepat, ya, karena sel imun punya sesuatu yang spesial tadi, daya ingatnya lebih kuat, gitu, nah, terlebih lagi diaktifkan oleh MGard, gitu, jelas, ya, oke, nah, sampai sini ada yang mau bertanya dulu, Bapak-Ibu, jelaskah mengenai MGard? ya, jadi MGard itu adalah bahan dasar aktifnya, ya, Bapak-Ibu, ya, yang keunggulan-keunggulannya adalah tadi, ya, jadi sel imun kita itu adalah apa, Bapak-Ibu, ada yang tahu? ada yang ingat tadi? sel imun kita itu adalah sel apa? untuk pertahanan tubuh, ya, ya, sel imun, sel imun untuk pertahanan tubuh, untuk kekebalan tubuh kita, nah, di dalam tubuh kita siapa yang berperan sebagai sel imun, Bu? sel darah putih nah, benar sekali, Ibu Tuti, ya, sel darah putih, ya, ya, fungsinya untuk apa, sel darah putih? untuk melawan dan memakan, apa, patogen-patogen yang ada dalam tubuh kita oke, sip, betul sekali, ya, Ibu Tuti jawabannya, terima kasih, Ibu Tuti, untuk jawabannya oke, jelas, ya, kalau ada yang mau ditanyakan, bisa langsung saja ya, dibuka mute-nya, atau di-cet juga nggak apa-apa, nanti kita bisa cek, ya oke, lanjut, ya nah, ini adalah suatu penelitian yang menunjukkan bahwa MGRT dapat meningkatkan sistem imun kita, ya, yang pertama dalam hal jumlah limfosit jumlah limfosit limfosit ini adalah jenis dari sel darah putih juga, ya, sama, ya jadi jumlah limfosit ini meningkat setelah mengonsumsi MGRT kita bisa lihat di sini, ya yang dicoba, uji-cobakan ini adalah pada usus dan pada hati ini di sini, ya nah, di sini kelihatan sekali peningkatannya empat kali lipat, ya setelah mengonsumsi MGRT jumlah limfositnya menaik, ya, meningkat empat kali lipat dari sebelumnya dibandingkan yang tidak menggunakan MGRT maksudnya, ya, ini, ya ini kumpulan kawalan, ini artinya yang tidak menggunakan MGRT, ya, di uji-cobakan pada usus, ya dan ini yang menggunakan MGRT dan terbukti yang menggunakan MGRT, ya, sel limfositnya ya, jumlah limfositnya ini meningkat empat kali lipat lebih banyak, gitu nah, terbukti, ya, di sini bahwa usus merupakan apa, banyak sekali jumlah dari sistem kekebalan tubuh kita gitu, ya oke nah, kemudian dalam bilangan antibody juga ya, antibody ini juga perlukan untuk sistem kekebalan tubuh kita sehingga ini penting sekali juga untuk ditambahkan antibody-nya ya, jadi di sini yang mengonsumsi MGRT, ya ya, bilangan atau tingkat antibody-nya juga meningkat dibandingkan yang tidak menggunakan MGRT di sini, ini yang tidak menggunakan MGRT, ya kemudian ini yang menggunakan MGRT, ya bilangan antibody-nya menaik langsung, tuh setelah mengonsumsi MGRT oke kemudian mengenai penyakit demam, ya jadi di sini juga di uji-cobakan ya pada orang yang demam ya, setelah mengonsumsi MGRT frekuensi demamnya juga berkurang tuh, ya yang mengonsumsi MGRT frekuensi demamnya sangat berkurang ya ini penelitian-penelitiannya nah, kemudian diteliti juga untuk apa namanya tubuh yang sudah ada penyakit atau yang sudah ada infeksi ya, contohnya ini ya, apa namanya contohnya hepatitis B ya, penyakit hepatitis B jadi, MGRT ini dapat melawan infeksi yang sudah ada di dalam tubuh kita ya, jadi contohnya hepatitis B di sini jadi yang setelah mengonsumsi MGRT ya MGRT dapat membantu menyingkirkan virus hepatitis B itu gitu, ya jadi yang apa ya namanya mengonsumsi MGRT atau beta glucan ya ini dapat mengurangi virus hepatitis B juga gitu, ya oke nah kemudian mengenai manfaat MGRT atau MGRT yang selanjutnya tadi kan dibilang bisa meningkatkan peradangan yang sehat nah bagaimana sih mengenai MGRT dan peradangan ini ya kenapa dibilang peradangan yang sehat nah begini ya Bapak Ibu jadi peradangan kalau kita bicara peradangan pastinya persepsi orang ini adalah sesuatu hal yang jahat tadi yang tidak baik untuk tubuh kita ya yang merugikan yang menyebabkan penyakit gitu kan ya nah namun sebenarnya peradangan ini tidak selalu jahat ya peradangan ini adalah baik selama peradangan ini tidak berlebihan atau tidak berlangsung lama gitu ya nah kenapa dibilang baik peradangan jadi kalau kita ketahui dari dalam hal peradangan itu ada dua dua hal ya yang perlu kita ketahui untuk peradangan jadi yang pertama ya jika tubuh kita mengalami peradangan ini adalah sebagai suatu sinyal bagi sel darah putih untuk muncul gitu jadi sel kalau tubuh kita mengalami peradangan ini sel darah putih muncul langsung bergerak aktif untuk melawan patogen yang masuk jadi artinya kan kalau ada peradangan ada patogen yang masuk ke dalam tubuh kita nah sehingga sel darah putih langsung melawan melawan patogen itu memakan patogen itu gitu ya sehingga kita terhindar dari penyakit nah kemudian yang kedua apa dengan adanya peradangan tubuh kita ya ini juga akan memicu terbentuknya sel yang namanya fibroblast nah sel fibroblast ini yang tugasnya adalah memberikan apa perbaikan-perbaikan pada sel-sel yang telah rusak gitu jadi akan fibroblast ini akan memperbaiki sel-sel kita yang sudah rusak oleh patogen tadi gitu nah disinilah bisa penyakit itu bisa disembuhkan nah yang seharusnya yang normalnya peradangan ini harus stop harus berhenti pada saat kita sembuh gitu ya jadi dengan hadirnya fibroblast tadi kita bisa sembuh tuh diperbaiki sel-sel yang rusaknya gitu kan nah mungkin kalau misalkan gak ada peradangan bisa jadi kita gak akan sembuh dari penyakit gitu kan karena gak ada yang melawan patogen-patogen tadi gitu kan dan gak ada yang memperbaiki kerusakan selnya nah jadi dengan adanya peradangan ini kita bisa sembuh nah yang normalnya yang sehatnya itu adalah peradangan yang stop pada saat kita sembuh gitu ya nah namun pada ada orang yang mengalai peradangan ini yang sangat tinggi peradangan yang berkepanjangan peradangan yang berlanjut berlangsung lama nah inilah yang sebenarnya berbahaya karena apa karena peradangan yang lama berarti ini akan membuat sel imunitas kita ini menyerang sel-sel sehat lainnya gitu justru akan menyerang sel-sel jaringan-jaringan tubuh kita menyerang organ-organ tubuh kita ya yang ini akan dapat membahayakan dan menyebabkan penyakit kanker diabetes dan lain-lain gitu nah itulah yang berbahaya peradangannya ya nah jadi fungsi M-Gard disini adalah membantu untuk apa namanya menguatkan atau meningkatkan peradangan yang sehat healthy inflammation gitu jadi M-Gard disini meningkatkan atau menguatkan peradangan yang sehat peradangan yang baik yang fungsinya untuk melawan patogen berbahaya gitu ya dan dia akan stop peradangan ya jika sudah sembuh gitu jadi tidak akan membuat peradangan itu terlalu lama ya nah kemudian perlu diperhatikan juga gaya hidup dan pola makan kita karena gaya hidup dan pola makan yang tidak sehat inilah yang menyebabkan peradangan yang bisa berlebihan sehingga kalau peradangan berlebihan bisa mengakibatkan kerusakan sel-sel kita yang menyebabkan penyakit gitu ya nah kemudian ini juga penelitian yang menyatakan bahwa M-Gard dapat mencegah peradangan yang tidak sehat nah tadi ya kan jadi M-Gard ini menguatkan peradangan yang sehat dan dia bisa menyetop peradangan yang ketika kita sudah sembuh jadi akan mencegah peradangan yang tidak sehat mencegah peradangan yang berkepanjangan ya nah ketika patogen berbahaya menyerang tubuh beta-gulukan untuk sementara dapat meningkatkan peradangan dan melawan mikroorganismenya tadi jadi apa namanya pada saat kita terserang oleh patogen otomatis beta-gulukan atau M-Gard ini akan meningkatkan peradangan supaya memberikan sinyal kepada sel darah putih tadi sel darah putih akan bergerak aktif untuk melawan mikroorganisme atau patogen-patogen jadi M-Gard disini jelas dapat membantu peradangan yang sehat nah ini penelitian bukti dari pernyataan tadi jadi M-Gard juga dapat mengurangi alergi dapat mengurangi alergi contohnya gejala asma disini juga akan berkurang setelah mengonsumsi M-Gard nah disini bisa lihat wheezing itu seperti bunyi ciot-ciut ngik-ngik kalau di orang asma kan suka gitu nah ini berkurang gejalanya batuk-batuknya yang biasanya suka batuk malam hari batuk siang hari ini juga berkurang disini dibandingkan kalau misalkan ini salbutamol sulfat mungkin sejenis obat ini tidak terlalu signifikan perbedaan berkurang penyakitnya tapi kalau dengan meminum M-Gard atau M-Gard ini ini sangat berkurang untuk gejala-gejala asma oke nah itu tadi mengenai M-Gard ya Bapak Ibu untuk M-Gard ada pertanyaan sampai sini sudah jelas 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 Bu Tuti Bu Helda Pak Irianto ada pertanyaan mungkin jelas ya Pak Irianto mau bertanya lanjut lanjut Pak oke sip oke ya nah selanjutnya kita akan bahas mengenai bahan dasar yang kedua yaitu resveratrol ya jadi resveratrol ini adalah bahan dasar yang diekstrak melalui teknologi Switzerland yang dibuat di Eropa yang berasal dari bahan-bahan alami yang dihasilkan melalui proses fermentasi ini juga diekstrak dari ragi ya namun dihasilkan melalui proses fermentasi dan pastinya berkualitas tinggi dan murni ya yang manfaat dari resveratrol ini adalah dapat melawan patogen berbahaya jadi dia juga meningkatkan imunitas ya kemudian memiliki fungsi antioksidan anti radang ya memiliki fungsi perlindungan organ juga perlindungan sistem sarap kita gitu jadi resveratrol juga ini sangat baik untuk meningkatkan imunitas kita ya dan kemudian bahan dasar selanjutnya adalah vitamin C yang kita semua tahu vitamin C ini sangat dikenal sebagai antioksidan ya antioksidan dan dapat juga membantu untuk pembentukan kolagen merangsang produksi kolagen ya untuk pengencangan kulit ya yang kolagen juga baik untuk kesehatan tubuh kemudian juga dapat membantu penyerapan zat besi gitu jadi kalau baik penyerapan zat besi artinya metabolisme kita juga akan berjalan dengan baik ya nah ini tiga bahan dasar aktif yang ada di produk ImGuard ya oke nah kemudian disini juga dinyatakan bahwa ketiga bahan dasar aktif tadi bergabung dalam satu produk ImGuard atau Reox Life ImGuard kita ya ini akan memiliki efek yang sinergis gitu memiliki efek sinergis dapat meningkatkan efektivitas produk ImGuard ya nah disini ada penelitiannya suatu bukti bahwa penggabungan dari bahan-bahan dasar ketiga bahan dasar aktif tadi ya sangat efektif ya dalam memanfaatkan fungsinya ya yang meningkatkan imunitas tadi meningkatkan peradangan yang sehat dan lain-lain ya nah ini kita bisa lihat dalam penelitian ini ya ini kan ada yang diteliti misalkan dengan menggunakan hanya satu bahan dasar aja ya ini kan beta glukannya aja misalkan atau respiratorlnya aja atau vitamin C nya aja bekerjanya bagaimana efektivitas produknya bagaimana atau misalkan hanya dua beta glukan dan respiratorl aja dalam satu produk ya atau tiga sekaligus yang seperti kita miliki beta glukan respiratorl dan vitamin C ya digabung jadi satu ini hasil efektivitasnya seperti apa ya ternyata efektivitasnya itu lebih tinggi di produk yang digabungkan ya di bahan dasar yang digabungkan antara beta glukan respiratorl dan vitamin C ini kita bisa lihat ya yang di paling akhir ini adalah gabungan ketiga bahan aktif ya yang semua hasilnya lebih tinggi semua hasilnya lebih tinggi jelas ya Bapak Ibu jadi tiga bahan dasar aktif ini yang kita gabungkan di dalam Reox Lab I'm Grant ini memiliki efek yang sangat sinergis membuat efektivitas produknya lebih baik dan kemudian efek sinergisnya ini juga dapat menghasilkan antibody yang lebih banyak antibody itu kan penting kita penting untuk menghasilkan antibody yang lebih banyak supaya daya tahan tubuh kita lebih kuat ya disini bisa lihat bagaimana kalau yang masing-masing bahan dasar ini bekerja sendiri ya dengan bahan dasar yang bergabung tiga bahan dasar aktif bergabung jadi satu ini akan lebih efektif hasilnya tuh ya lebih tinggi jumlah antibody-nya lebih banyak oke nah jadi jelas ya Bapak Ibu disitu tadi kita sudah lihat bagaimana jelasnya fungsi-fungsi utama Reox Life ImeGuard ini ya dalam meningkatkan imunitas tubuh kita meningkatkan perlindungan terhadap patogen menguatkan respon peradangan yang sehat mengurangi gejala flu alergi reumatik dan lain-lain ya jadi fungsi utama dari Reox Life ImeGuard ini memang sangat efektif ya dalam menjalankan fungsinya ini karena bahan-bahan dasar tadi ya yang sangat sinergis digabungkan tiga bahan dasar aktifnya oke jelas sudah ada pertanyaan mungkin sudah ada yang mau bertanya Ibu Helda mungkin Bu Helda mau tanya jelas Bu Helda Bu Helda sambil sibuk ya mungkin ya oke Pak Iryanto Bututi Bututinya Bututi 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 Dua Bututi Satu Bututi Dua ada pertanyaan mungkin oh iya Bu Dian saya mau nanya ya Bu kalau lihat ini dari ImeGuard ini ya ya berarti selain dia bisa berfungsi untuk melindungi tubuh dan menguatkan imun ya jadi orang sakit pun bisa minum ImeGuard ini ya karena dia bisa melawan itu kan patogen-patogen yang masuk dan misalnya orang yang sakit kanker penyembuhan lagi tuh Bu ya ini bagus kayaknya minum ImeGuard ini ya ya membantu penyembuhannya yang apa namanya yang pasti bukan obat sebenarnya Bu tapi bisa untuk membantu penyembuhan yang diakibatkan patogen seperti diakibatkan virus bakteri jamur gitu ya nah penyakit-penyakit yang seperti itu dia bisa minum ImeGuard yang ImeGuard ini dapat mengurangi melawan patogen-patogen yang sudah ada atau virus yang sudah ada di dalam tubuh dan jadi membantu menguranginya bukan berarti obat sih bukan berarti obat gitu gitu ya Bu orang kan harus memiliki vitamin biar menguatkan iya ini dia bisa melawan malah bisa melawan apa peradangan itu ya iya bisa Bu bisa diberikan yang sudah ada penyakitnya atau sudah ada virus di dalam tubuhnya seperti di penelitian tadi ya jadi bisa tuh mengurangi virus-virus di hepatitis B misalkan ya jadi akan berkurangkan virus-virus hepatitis B yang otomatis itu juga bisa membantu penyembuhannya mungkin jadi lebih cepat tergantung kondisi penyakitnya gitu ya Bu Dian kalau lihat ini kemarin waktu COVID ya itu kan kita berikan orang minum poten itu kan bisa cepat menaikkan imum imum ditambah lagi dengan penyakit ini berarti lebih cepat lagi ya bisa iya jelas Bu ya virus kan apalagi virus kan COVID itu disebabkan oleh virus gitu kemarin poten aja untuk sel ya masih bisa meningkir umum kalau ini malah dia lebih cepat pulih kali ya lebih cepat ya kalau digabungkan akan lebih baik lagi dan ini juga ada nanti Bu bisa lihat testimoninya juga yang penyakit COVID juga ini efektif sekali untuk membantu penyembuhannya ya betul Bu ya oke ya ada lagi Bu Tuti atau yang lain cukup cukup ya oke terima kasih Bu Tuti untuk pertanyaannya oke lanjut ya lanjut dulu nah ini cara konsumsinya seperti apa ya jadi untuk Reox Life ImGuard ini sesuai untuk usia 12 tahun ke atas ya jadi disarankan untuk usia 12 tahun ke atas dan meminumnya konsumsinya ini 1-2 saset sehari cukup ya oke dan 1 box isinya 60 saset ya Bapak Ibu jadi boxnya seperti ini 1 box ini 60 saset loh ya jadi kan banyak ya bisa buat kalau misalkan sendiri bisa buat 1 bulan ya 1-2 bulan bisa ya kalau untuk sendiri ya kalau untuk sekeluarga bisa jadi sekeluarga ini penting banget kan bisa juga diminum untuk sekeluarga ya nah 1 sasetnya isinya 2 gram ya jadi sasetnya ini sebesar ini ya isinya 2 gram oke nah kemudian untuk masalah rasa mengenai rasa sebenarnya ImGuard ini hampir plain gitu ya tidak ada rasanya ya namun karena memang ada lemon powder di dalam kandungannya ya ada tambahan lemon powder jadi sedikit rasa-rasa asam atau rasa lemon gitu ada rasa-rasa lemon sedikit gitu ya dan untuk konsumsinya bisa campur dengan air bisa campur dengan produk lain ya karena apa namanya ini kan agak plain gitu kan jadi mau dicampur produk lain pun bisa ya selama rasanya suka gitu kalau misalnya campur-campur-campur perpaduan rasanya kita suka itu gak masalah boleh ya sekaligus dicampur gitu ya oke itu cara konsumsinya nah ini cara mengenai perbedaannya ya perbedaan antara ImGuard Mediterranean Gold Plus yang kita kenal sebagai MGP ya Bapak Ibu sudah tahu dan Poten yang tadi ditanyakan Bu Tuti ya kan nah jadi memang ketiga produk ini yang kita miliki di Return Legacy ini adalah produk-produk yang dapat meningkatkan imunitas tubuh nah perbedaannya terletak di mana sih ya nah ini ya untuk ImGuard kita tahu tadi bahwa ImGuard ini dapat menyehatkan tubuh kita atau meningkatkan imunitas tubuh kita dengan melawan dan mencegah dari infeksi patogen ya jadi melawan patogen cara kerjanya untuk yang ImGuard nah sedangkan yang Mediterranean Gold Plus ya MGP ini pertama dia memang apa namanya kita kenal dengan pola makan sehat ya sebagai pola makan sehat yang mengikuti cara makan sehat di Mediterania ya dan yang kedua untuk Mediterranean Gold ini juga merangsang produksi antioksidan SOD yang ada di dalam tubuh kita ya untuk mengurangi peradangan dan juga berfungsi untuk melindungi sel-sel tubuh yang sehat ya jadi sel-sel tubuh di dalam tubuh kita ini ada dua ada dua jenis sel Bapak Ibu ya ada sel-sel tubuh yang sehat ada sel-sel tubuh yang sudah rusak nah MGP akan melindungi sel-sel tubuh yang sehat gitu ya nah kemudian berbeda lagi dengan poten poten kita kenal dengan antioksidan yang tinggi ya dengan supplement ini juga ada antioksidan SOD nya yang untuk mengurangi peradangan dan untuk poten ini dapat memperbaiki sel-sel tubuh gitu tadi kan MGP melindungi melindungi kalau MGP melindungi sel-sel tubuh yang sehat-sehat ini dilindungi dengan antioksidannya ya kan kalau poten ini memperbaiki dengan antioksidan yang dia miliki dia juga akan memperbaiki sel-sel tubuh yang sudah rusak gitu ya poten nah makanya berasa banget sih memang kalau kita kalau lagi sakit minum poten itu langsung cepat banget gitu rasanya pulih gitu kan apalagi kalau misalnya baru awal-awal itu cepat banget untuk jadi sehat lagi jadi pulih lagi gitu kan tapi kalau MGP memang pada saat sehatnya pada saat sehat kita benar-benar terjaga gitu kalau rutin minum MGP rasanya tuh apa namanya mau sakit nggak jadi gitu kan mau flu nggak jadi karena dilindungi gitu ya kita kayaknya benar-benar fit benar-benar kuat sistem imunitas kita dilindungi dari MGP gitu jadi perbedaannya itu tetap perbedaannya kalau MGP dan poten itu lebih melindungi dan memperbaiki dari kerusakan terhadap antioksidan gitu ya kalau MGP dari patogen melawan patogen gitu ya jelas Bapak Ibu ya disini untuk perbedaan dari ketiga produk imunitas di return legacy ini ya oke oke nah selanjutnya kalau nggak ada yang bertanya lagi ya disini ada pertanyaan yang umum terjadi ya nah ini apakah produk ini sesuai untuk individu yang alergi terhadap ragi ya menurut Bapak Ibu bisa nggak diminum ini kan kita peroleh MGP itu yang di ekstrak dari ragi jadi kalau orang yang alergi terhadap ragi menurut Bapak Ibu apakah bisa diberikan untuk MGP ini bagaimana bisa nggak kira-kira boleh nggak nih orang yang sensitif atau alergi terhadap ragi kita berikan MGP oke belum tahu ya biasanya nggak bisa ya Bapak Ibu kalau sensitif terhadap ragi nggak bisa dikasih yang ada raginya nah tapi bisa bisa Pak betul betul sekali Pak sudah dirancang sudah dirancang sama pabriknya sama penelitinya semua sebelum diproduksi sudah diformulasikan ya bisa ya iya betul karena memang MGP ini walaupun produk MGP walaupun MGP dan resveratrol itu dieksak dari ragi kedua bahan dasar ini tidak mengandung protein yang dapat menyebabkan alergi jadi walaupun ada raginya tapi sudah bebas dari protein yang menyebabkan alergi sehingga aman untuk yang alergi terhadap ragi kemudian apakah penggunaan produk ini dalam jangka panjang akan menyebabkan sistem imun kita menjadi terlalu aktif dan mengakibatkan gangguan kesehatan lainnya jawabannya adalah tidak tentunya karena apa karena reox life IMGARD ini hanya akan mengaktifkan sel imun jika menemukan patogen yang berbahaya yang ada di dalam tubuh kita jadi jika ada patogen yang masuk ke dalam tubuh baru tuh sel imun atau sel darah putihnya diaktifkan oleh IMGARD dan ini akan memungkinkan sel imun berfungsi lebih efektif tanpa membuatnya terlalu aktif dia akan mengaktifkan sel imun mengaktifkan lebih efektif tapi tidak berlebihan atau tidak menjadi terlalu aktif jadi akan aman untuk sistem imun kita oke sampai sini jelas semua Bapak Ibu? jelas ya Pak Irianto sudah jelas? jelas jelas ya Bu Tuti? Bu Tuti 1 jelas Bu Tuti 2 juga jelas sambil sibuk mungkin ya Bu Helda? Bu Helda masih sibuk kah? sudah jelas Bu? ada yang mau ditanyakan? ini persen belum ya oke lanjut oke kalau sudah jelas ya mungkin lanjut ini testimoninya oke nah ini dia testimoninya testimoni yang tadi disampaikan bahwa IMGARD ini memang disarankan untuk usia 12 tahun ke atas ya tapi ini di Malaysia sana ada yang memberikannya juga untuk anak-anak ya ini juga ternyata bekerja juga pada anak-anak gitu selama memang dosisnya itu jangan berlebihan ya jadi untuk anak-anak disini dia berikan setengah saset setengah saset untuk anak yang memiliki masalah hidung berair atau pilek gitu ya kan anak-anak sering bersin gitu ya sering flu gitu kan nah ini dicoba lah biasanya dia pakai vitamin C dan mungkin jarang berhasil kambuh lagi kambuh lagi nah setelah setelah dia minum I'm guard ya diberikan setengah saset oleh ibunya ya tidak tidak lebih dari 20 menit itu langsung flunya berkurang berhenti langsung katanya ya ini untuk anak-anak juga bisa bekerja tapi setengah saset cukup untuk anak-anak ya oke nah kemudian tapi ini sorry untuk anak-anak juga pada saat dia ada masalah penyakit gitu ya kita bisa berikan tidak yang rutin setiap hari karena ini memang disarankan untuk 12 tahun ke atas untuk anak-anak ada lagi yang mediterranean skit kita punya khusus untuk yang setiap harinya ya oke nah kemudian ini juga ada yang penyakit asma nih ya dia punya penyakit asma ringan ya setelah minum I'm guard yang biasanya pernapasannya juga sering sesak batuk-batuknya juga apa namanya sering mengganggu banget tidurnya tidak nyenyak bahkan dadanya juga sampai sakit gitu nah setelah minum I'm guard dia langsung merasa berkurang semua gejala-gejala asmanya itu ya oke nah kemudian ini ada yang bermasalah hidungnya sensitif maksudnya bersin-bersin terus kalau apalagi kalau lagi bersih-bersih rumah ya kena cuaca dingin ya nah setelah minum I'm guard ini berkurang sensitifnya kemudian ini dia nih yang untuk apa namanya covid ya penyakit covid ini ada suami istri dinyatakan positif ya karena terus dia di karantina di rumah dia juga bingung mau minum apa obat nggak ada obat kan covid ya tapi dia harus minum vitamin harus menguatkan kekebaran tubuh dia nah makanya dia minum I'm guard dan ini bener-bener membantu sekali cepat untuk dia berkurang masalah-masalah fisik penyakit-penyakit fisik seperti pegal-pegal atau yang nggak nyaman lah fisiknya ya kalau lagi covid kan ini mengurangi banget dan dia bener-bener jadi terasa cepat terasa nyaman untuk fisiknya penyakit di fisiknya gitu dia rasakan dan akhirnya dia sembuh dari covid ya sudah dinyatakan negatif gitu setelah beberapa nggak berapa lama sih ya jadi M-Guard ini juga membantu untuk meringankan gejala-gejala covid ya kemudian ini ada yang sinusitis pun ya sinusitis itu kan juga menyiksa banget ya hari-harinya karena ini dia sudah lebih dari 20 tahun penyakit sinusitisnya ya yang setiap minggu pasti aja flu dia pasti pilek ya bersin-bersin gitu kan setiap minggu itu pasti kambuh nah setelah dia minum M-Guard routine ya dia akhirnya sadar bahwa gejala-gejala yang biasa dia alami itu dia sering ya setiap minggu ini benar-benar menurun drastis gitu jadi dia berkurang berkurang gejala-gejala sinusitisnya ya kemudian ini juga ada yang mengenai peradangan ya jadi dia sering sekali olahraga ya yang setiap hari hampir 2 jam dia berolahraga tapi dia punya masalah nyari lutut gitu sampai bengkak juga lututnya nah setelah dia konsumsi M-Guard dia juga merasakan bengkaknya berkurang dan pada saat olahraga tidak nyari lutut lagi